Baik, salam teman-teman. Mari kita mulai dengan kuliah pasca kolonial kita semester ini. Ini video pertama yang sekedar akan memberi pengantar singkat untuk memahami semangat besarnya kajian pasca kolonial yang kemudian akan kita kembangkan lagi dalam pertemuan-pertemuan berikut dan video-video berikut setelah ini. Nah, di slide pertama ini kita melihat tiga pemikir yang cukup penting di kajian pasca kolonial ini. Bahkan kadang-kadang ada yang dengan nada bercanda tentu saja menyebut mereka sebagai trinitasnya kajian pasca kolonial. Jadi, tiga pemikir yang mungkin paling sering disebut. Yang di tengah saya rasa pasti sudah familiar karena cukup banyak dibaca di Indonesia. Edward Said. Yang di kanannya adalah Homi Bhabha dari India dan di kirinya Gayatri Spivak juga dari India. Baik, tapi kita tidak akan memasuki pemikiran mereka secara lebih mendalam hari ini. Itu akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan lain. Nah, hari ini kita bahas garis besarnya dulu. Apa sebenarnya kajian pasca kolonial dan apa yang ingin dilakukan dalam bidang studi ini. Nah, pasca kolonialisme atau kajian pasca kolonial, teori pasca kolonial, ini berupa sebuah studi kritis dan sifatnya interdisipliner. Studi kritis maksudnya ini bukan bidang akademis yang tujuannya sekedar mendeskripsikan sesuatu dengan penekatan teori tertentu, tapi juga memiliki semangat kritis dalam arti ingin mengubah sesuatu, ingin menyampaikan kritik akan kondisi masyarakat yang diamati, yang dianggap kurang baik, kurang adil, dan perlu diperjuangkan perubahannya. Nah, sedangkan sifat interdisipliner ini makin kelihatan dengan bertambahnya waktu perkembangan bidang studi ini, pasca kolonialisme ini, di awal lahirnya terutama di bidang sastra Inggris. Di awalnya digunakan untuk mengkaji karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh warga negara dari negara-negara bekas penjajahan atau masih penjajahan. Jadi, di situ awalnya, tapi saat ini sudah digunakan di banyak sekali disiplin ilmu dan juga lewat banyak sekali jenis penyampaian misalnya berbagai jenis kesenian yang digunakan untuk menyampaikan kritik serupa. Jadi, sifatnya dari situ interdisipliner. Nah, fokus pasca kolonialisme ini ada pada efek kolonialisme pada budaya dan masyarakat. Diasumsi besarnya adalah bahwa kolonialisme Eropa, fokusnya adalah pada kolonialisme Eropa modern kira-kira sejak abad ke-16. Nah, bahwa kolonialisme ini memiliki efek yang khas dan yang sangat luas, sangat substansial, pada masyarakat di seluruh dunia. Mengubah masyarakat yang dijajah, juga dalam arti tertentu, mengubah masyarakat yang menjajah itu sendiri. Jadi, efeknya sangat luas dan bisa dirasakan sampai sekarang. Masih berlanjut juga dinamika kolonialnya itu sampai sekarang. Nah, itu yang menjadi fokus perhatian kajian pasca kolonial ini. Nah, sebagai bagian dari itu, yang juga selalu dilihat, diteliti adalah sejauh mana manusia-manusia yang terlibat di dalamnya ini, terutama sekali manusia yang terjajah, ini tetap melakukan subversi tertentu, resistensi tertentu, perlawanan baik terbuka maupun tersembunyi terhadap kolonialisme ini. Nah, jadi dari situ sudah bisa kita lihat bahwa kajian pasca kolonial ini, walaupun namanya pasca kolonial, seakan-akan fokus pada zaman kolonial di masa lalu. Ini pada dasarnya bukan sebuah katakanlah subbidang dari kajian sejarah. Jadi, fokusnya itu bukan untuk misalnya merekam peristiwa-peristiwa di zaman kolonial, meskipun itu sekali-sekali dilakukan ketika memang relevan untuk studi tertentu. Tapi fokus utamanya bukan di situ, tapi fokus utamanya ada di masa kini. Jadi, perangkat dari kegelisahan akan kondisi ketimpangan yang diamati di masa kini. Jadi, ketimpangan, ketidakadilan, relasi kuasa yang yang timpang di ranah global. Nah, itu yang kita amati bersama. Nah, dan di situ tentu saja itu mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, mulai dari kondisi ekonomis, dari persoalan hak asasi manusia, akses terhadap pendidikan, terhadap layanan kesehatan, berbagai macam kondisi kehidupan yang sangat mempengaruhi keseharian manusia. Di situ kita mengamati terjadinya ketimpangan secara global. Jadi, ada negara-negara tertentu yang lebih memiliki akses, ada yang tetap di posisi seperti melanjutkan posisi tertindas di masa lalu. Nah, jadi itu yang diamati. Nah, di situ kemudian kehasilan kajian pasca kolonial adalah selalu mengaitkan apa yang diamati saat ini dengan kolonialisme di masa lalu. Jadi, melihat betapa ketimpangan-ketimpangan global yang ada saat ini memiliki akar di dalam kolonialisme Eropa di masa lalu. Nah, itu bisa berarti bahwa misalnya pola-pola kolonialisme di masa lalu diulang dalam bentuk baru. Baik dalam arti ada misalnya perusahaan multinasional yang menindas pekerjanya di dunia pasca kolonial ataupun misalnya ada reproduksi internal oleh elit di satu negara yang dulu dijajah di mana elit itu kemudian memperlakukan rakyatnya serupa dengan apa yang dulu dilakukan oleh penjajah asing. Jadi, ada banyak cara bagaimana kolonialisme masih berlanjut di saat ini. Nah, itu yang menjadi fokus di sini. Jadi, bagaimana berbagai dinamika ketidakadilan saat ini sebenarnya memiliki akar di masa kolonial dan itu harus dipahami supaya kita bisa sampai pada sebuah kritik yang lebih substansial terhadap kondisi ketidakadilan tersebut. Nah, sekedar untuk melihat skopnya ya, betapa luasnya persoalan kolonialisme ini, di tahun 1930-an hampir 85% dari tanah di bumi ini pernah atau sedang menjadi tanah jajahan atau sedang dijajah Eropa. Artinya, hampir seluruh dunia ini atau mungkin seluruhnya berurusan dengan masalah kolonialisme ini, baik sebagai penjajah ataupun sebagai terjajah. Hanya sangat sedikit negara yang tidak secara langsung memiliki sejarah kolonial semacam ini. Jadi, hampir semuanya terlibat. Artinya, ini persoalan yang dialami oleh sekian masyarakat dan dari situlah kemudian kajian pasca kolonial berangkat, yaitu bahwa ada pengalaman serupa di berbagai belahan dunia. Nah, dengan melihat ada kemiripan itu, maka kemudian teori-teori yang dikembangkan, misalnya untuk menjelaskan apa yang dialami oleh orang India atau oleh orang di berbagai belahan Afrika, itu kemudian seringkali bisa digunakan juga untuk memahami misalnya masyarakat di Indonesia. Karena ada kemiripan pengalaman semacam itu. Sehingga ketika kita membaca misalnya apa yang ditulis oleh orang seperti Homi Bagba, seperti Kayatris Pivak, seperti Edward Said, meskipun tentu saja ada kondisi yang khusus misalnya di Indonesia, tapi banyak hal yang langsung terasa sesuai juga dengan kondisi Indonesia dan sangat mirip, sehingga pendekatan itu juga bisa digunakan di Indonesia. Nah, sedikit soal kolonialisme. Eh, maaf. Oke. Baik, soal kolonialisme. Sebenarnya apa sih kolonialisme itu? Kita tidak akan memasukinya sangat jauh di sini. Sudah saya bagikan juga di handout pemahasan yang lebih, sedikit lebih mendalam. Nah, sekedar di sini kita melihat apa sih sebenarnya yang terjadi ketika orang Eropa datang ke berbagai belahan dunia yang lain, kemudian menjajahnya. Tentu prosesnya itu sangat beragam berbagai tempat proses bagaimana penjajahan ini diawali itu beragam. Tapi tetap saja ujungnya itu serupa yaitu ada teritori di mana sudah ada manusia lain yang tinggal di situ, menetap di situ. Nah, teritori ini diambil alih oleh orang Eropa yang datang. Nah, kemudian sumber daya alam di situ dieksploitasi untuk kepentingan orang Eropa. Jadi, biasanya misalnya akibat implikasi langsungnya misalnya dalam agrikultur di Indonesia yang ditanam itu hal yang bisa diekspor seperti misalnya kopi. Jadi, bukan menanam yang tadinya untuk kebutuhan lokal, tapi kemudian untuk kebutuhan penjajah yang kemudian diekspor ke Eropa dan bisa menghasilkan keuntungan untuk mereka. Nah, kemudian tentu saja dalam proses itu juga dibutuhkan kerjasama penduduk lokal sebagai buruh, dalam administrasi dan sebagainya. Jadi, selalu tentu saja juga ada usaha untuk menundukkan kemudian mempekerjakan penduduk lokal. di gambar di sini kita melihat salah satu contoh pertemuan awal antara penjajah asing dengan orang lokal. Ini yang sekarang disebut sebagai Meksiko. Ini Montezuma, Raja Aztek yang waktu itu merupakan imperium yang cukup besar, budaya yang sangat sedang jaya-jayanya dan penjajah Spanyol datang ke situ, ini namanya Cortes. dan menarik memang seperti yang saya katakan tadi, beragam proses awal bagaimana penjajahan terjadi. Pada awalnya penduduk lokal di sini menyambut penjajah dengan cukup sopan, Montezuma ini menyambut dengan baik, tapi sebagai implikasinya lama-lama kemudian budaya ini sama sekali hancur dan teritori ini diambil alih oleh orang Spanyol. Jadi sering sekali ada unsur penipuan semacam itu, jadi apa memberi kesan positif di awalnya atau memanfaatkan kebaikan orang lokal, kemudian pada akhirnya ujungnya adalah mengambil alih dan mengubah sama sekali tanah yang di caplok ini. baik, sorry. Oke, nah ini sekedar sebagai contoh yang lain ya representasi kedatangan orang Eropa di benua Amerika yang dilukis oleh seorang pelukis Spanyol artinya ya dari perspektif orang Eropa sendiri nah ini menarik karena disitu kita bisa melihat bagaimana orang Eropa sendiri mengalami atau memandang peristiwa ini jadi kita menarik berapa di tengah di tengah lukisan kita melihat orang Spanyol orang Eropa sendiri yang datang dan kemudian disini ada peristiwa penancapan bendera yang melambangkan pengambil alihan teritori dalam simbol yang dipahami orang Eropa tentu saja nah kemudian kita melihat juga di sebelahnya agama Kristen yang menjadi penting terutama dalam apa dalam beberapa jenis penjajahan Eropa memang agama selalu menjadi bagian jadi sending atau misi menjadi bagian dari usaha untuk menjajah mengkristenkan penduduk lokal nah kemudian yang menarik juga disini adalah tanah baru ini terlihat memang masih penuh alam yang hijau nah dan penduduknya terlihat tapi penduduknya itu dipinggir sekali dan seakan-akan hampir menyatu dengan alam jadi ini saya rasa cukup dengan cukup jelas saya mencerminkan pandangan terhadap penduduk lokal jadi tidak dipandang sebagai manusia yang statusnya sama dengan mereka yang datang ini tapi ya sebagai bagian dari alam lokal yang kemudian harus ditundukkan sering juga ya kita kemudian menjumpai konsep seperti bahwa penduduk lokal di tanah jajahan itu primitif bodoh dan sebagainya jadi yang tentu saja dari perspektif Eropa jadi memposisikan mereka selalu sebagai inferior sebagai tidak mengenal peradaban jadi ini kita melihat momen awal momen ketika penjajah datang kemudian mengambil alih teritori ini nah tentu ini kemudian menimbulkan pertanyaan di banyak tempat termasuk di Nusantara juga orang Eropa yang tiba ini tidak terlalu banyak jumlahnya tapi kemudian mereka bisa menguasai tanah Jawa kemudian makin lama makin banyak pulau di Nusantara bisa dikuasai apakah ini semua bisa dilakukan dengan kekuatan militer atau bagaimana caranya dengan jumlah yang relatif terbatas nah disini yang kemudian perlu kita pahami adalah kekuatan wacana jadi penindasan ini penundukan penjajahan ini terjadi bukan hanya secara fisik tapi juga dengan menjajah pikiran menjajah batin nah disini saya merujuk ke Ashes Nandy yang juga merupakan pemikir pasca kolonial yang sangat menarik dari India juga dalam bukunya The Intimate Enemy judul yang menarik juga ya musuh tapi intimate tapi sangat dekat khas situasi kolonial nah menurut Nandy dalam pengantar bukunya dia menggambarkan betapa dalam proses kolonisasi ini memang pada awalnya teritori baru itu diambil alih dengan katakanlah gaya gaya bandit kasar jadi diambil seringkali dengan kekuatan militer atau dengan menipu dan sebagainya nah ini kita melihat itu mungkin mudah menangkap bahwa orang Eropa datang dan dengan serakahnya mengambil milik orang lain atau mengambil alih tempat tinggal orang lain nah tapi kemudian ada fase kedua yang lebih rumit dan lebih sulit dikritik lebih sulit dipahami yaitu fase dimana yang dijajah bukan hanya tanah atau alam manusianya secara fisik tapi juga budayanya isi pikiran manusianya yang mulai dijajah mulai diubah jadi ini kolonialisme gaya halus yang sering sekali justru kolonialisme semacam ini punya pretensi tujuan mulia jadi seakan-akan seorang penjajah berangkat dari Eropa bukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan misalnya tapi lebih kepada ingin membawa peradaban pada manusia-manusia yang masih primitif yang belum punya pengetahuan yang belum punya agama dan sebagainya jadi seakan-akan itu justru sebuah pengorbanan sebuah tindakan baik dan kemudian wacana 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 tentang peradaban barat yang seakan-akan superior usaha untuk membawa peradaban ini pada manusia lain itu kemudian membentuk pikiran bukan hanya penjajah sendiri tapi juga lama-lama mempengaruhi dunia pikir orang lokal sendiri jadi ini yang kemudian akan kita bahas dengan istilah wacana kolonial jadi bagaimana wacana yang dibawa yang dibangun oleh penjajah yang menjadi legitimasi menjadi latar belakang kolonialisme ini kemudian membentuk pikiran semua orang baik yang menjajah maupun yang terjajah dan itulah yang sampai sekarang masih berbekas dan dimana kita harus kadang-kadang harus perjuang keras untuk mengenalinya kemudian mengkritiknya munsubversinya dan sebagainya nah situasi ini situasi dimana penjajah datang mengambil alih tanah orang menundukkannya menindasnya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di tempat itu mengeksploitasi tenaga manusianya tapi kemudian juga memposisikan diri sebagai yang membawa peradaban lebih tinggi yang sedang berusaha untuk mengangkat manusia manusia lain supaya menjadi lebih berbudaya yang kebudayaannya superior lebih baik daripada yang lain situasi rumit ini menimbulkan ambivalensi tertentu ini juga satu hal yang sering sekali dibahas dalam kajian pasca kolonial jadi ambivalensi kolonial ini nah ini secara ringkas ambivalensi ini salah satu bentuknya itu sudah diekspresikan juga oleh Albert Memi ini Albert Memi ini seorang penulis asal Tunisia yang menulis beberapa buku dengan relatif awal mencoba untuk mendeskripsikan kondisi kolonial ini nah disitu dia menggambarkan bagaimana manusia terjajah itu sangat membenci penjajahnya dan pada saat yang sama juga sangat mengagumi mereka dan Memi sendiri juga mengakui ya dia sendiri juga merasakan itu I too felt this admiration in spite of myself jadi walaupun tidak ingin merasakan itu tapi ya itu yang dialami dirasakan jadi ya benci tapi rindu katakanlah oke sebentar nah untuk untuk lebih memahami ambivalensi ini contoh lain yang mungkin lebih dekat dengan kita di Indonesia ini dari tetralogi Pramudiaan Nantator Bumi Manusia dan seterusnya bagi yang sudah membaca ataupun mungkin menonton filmnya pasti kenal dengan tokoh Nyai Ontosoro Nyai Ontosoro ini seorang nyai nyai itu di masa kolonial itu semacam selir gitu ya jadi perempuan pribumi yang hidup bersama dengan orang Belanda atau orang Eropa lainnya dan ya dalam arti tertentu mengambil fungsi istri tapi statusnya bukan sebagai istri resmi dan tidak memiliki hak yang sama jadi bisa dilepas begitu saja misalnya ketika si Tuan itu pulang ke Eropa jadi dia tidak punya hak yang melindunginya nah jadi Nyai Ontosoro dalam tetralogi Pramudiaan Nantator ini cukup menarik ya tokohnya tokohnya sebagai seorang perempuan yang sangat sangat kuat memiliki pengetahuan yang sangat luas nah disini yang saya kutip adalah kisahnya bagaimana dia mengisahkan pengalamannya sendiri dari menjadinya dimana itu tidak terjadi secara sukarela tapi bisa dikatakan dijual oleh ayahnya sendiri ayahnya mendapat keuntungan status tertentu dengan cara menyerahkan anaknya ini nah dan kemudian perjalanannya setelah menjadinya nyai nah disitu ambivalensi kolonial tampak sangat jelas jadi dia gambarkan betapa di saat dipaksa menjadi nyai itu dia merasakan itu sebagai penghinaan yang luar biasa sampai sampai semua orang di rumah itu disuruhnya pulang karena dia tidak mau ada yang menyaksikan apa yang terjadi padanya betapa dia dipaksa untuk menjadi perempuan semacam itu semacam selir yang statusnya seperti itu tapi kemudian yang terjadi dalam relasi itu adalah dia relatif beruntung paling tidak di awal relasinya dengan duanya itu duanya itu memperlakukannya penuh kasih sayang kemudian mengajarkan banyak hal kepadanya jadi pengetahuan Eropa yang dia kenal bacaan yang dia miliki konsep-konsep yang dia kenal itu banyak dari orang Eropa ini laki-laki Eropa ini nah sehingga dia dia kemudian bisa berefleksi tentang pengalamannya di di masa lalu ketika dia dijadikan nyaik disitu dia lakukan dia sebut itu sebagai harga diri yang terluka gitu nah papamu sangat menyayangi aku dia cerita pada anaknya namun semua itu tak dapat mengobati kebanggaan dan harga diri yang terluka lalu kemudian dia menambahkan tentu saja sangat berlebihan seorang perempuan jawa bicara tentang harga diri apalagi semudah itu papamu yang mengajarian jadi ini kan ambivalensi yang luar biasa dia bisa mengkritik apa yang dilakukan oleh sistem kolonial terhadapnya dimana dia ditempatkan dalam sebuah relasi dimana dia sebagai perempuan pribumi yang inferior yang bisa begitu saja diambil oleh laki-laki kulit putih dia bisa berbicara tentang bagaimana itu menghina harga dirinya tapi kemudian sekaligus dia mengakui bahwa wacana tentang harga diri ini tentang hak yang seharusnya dia miliki itu justru dia dapat juga dari laki-laki Belanda ini nah betapa rumitnya relasi itu dan pengalaman kolonial itu ini sekedar untuk mendapat nuansanya apa itu yang dimaksudkan ketika orang berbicara tentang ambivalensi kolonial yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di kira-kira di pertemuan-pertemuan akhir perkulian kita kembali ke sejarah sejarah yang menjadi latar pengalaman yang dibahas dalam kajian pasca kolonial ini jadi umumnya tentu negara yang dijajah ini termasuk Indonesia saat ini sudah merdeka hanya sedikit sekali yang sampai saat ini masih secara formal menjadi jajahan atau bagian dari negara yang yang dulu menjajahnya yang lain telah menjadi merdeka nah jadi umumnya tentu itu ya yang juga sangat sangat terlihat di Indonesia negara-negara yang pernah mengalami penjajahan kemudian sekarang merdeka itu pasti memperingati kemerdekaannya ada perayaannya seperti di Indonesia ini ada ajaran-ajaran tertentu untuk memperingati perjuangan kemerdekaan seperti misalnya dengan konsep pahlawan mengangkat manusia-manusia tertentu yang berjuang di masa itu sebagai pahlawan kemudian itu diajarkan di sekolah itu yang dirayakan adanya perlawanan di masa kolonial itu nah dan itu memang hadir ya dan menjadi bagian dari konstruksi nasionalisme di masing-masing negara bekas penjajahan ini nah tapi untuk memasuki memori masa kolonial itu lebih jauh dengan segala kerumitannya ambivalensi biasanya ada keengganan tertentu jadi itu tidak terjadi yang terjadi lebih kepada perayaan tadi jadi kesannya seakan-akan pengalaman kolonialisme itu sesuatu yang relatif sederhana ada orang yang datang dari luar orang Eropa menjajah menundukkan orang lokal jadi jelas sekali hitam putih ya penjajah itu jahat orang lokal itu korbannya kemudian ada perjuangan dan pada akhirnya orang lokal menang dan menjadi menjadi merdeka meraih kemerdekaannya sederhana itu biasanya narasinya yang diajarkan misalnya di kurikulum sekolah dan sebagainya nah tentu kalau dari yang kita lihat tadi sekilas saja ambivalensinya seringkali tidak sederhana itu jadi misalnya unsur tadi benci tapi rindu membenci di satu sisi tapi memuja mengagumi di sisi lain atau unsur yang kita lihat di Nyai Undesoro itu ya merasa ditindas tapi merasa mendapat pengetahuan yang luar biasa nah hal seperti itu tentu ambivalensi gerumitan seperti itu relatif lebih jarang dimasuki pengalamannya nah disitu kemudian dalam kajian pasca kolonial ada usaha untuk justru mengangkat gerumitan itu dengan asumsi bahwa kalau narasinya dibuat sehitam putih itu padahal realitasnya di masa lalu tidak seperti itu maka implikasinya yang memang masih dirasakan sampai saat ini tidak akan terpahami nah mungkin kira-kira seperti dalam konsep psikoanalisis kalau di psikoanalisis kan misalnya kalau kita melihat di level individu dulu psikoanalisis kan berbicara tentang individu yang mengalami trauma kemudian merepresinya nah kalau apa yang direpresi ini tidak dibongkar kemudian dibicarakan maka yang akan terjadi adalah dia akan kemungkinan besar akan mengulang apa yang direpresi itu dalam bentuk yang lain dalam kehidupannya jadi misalnya anak yang waktu kecil mengalami kekerasan dari orang duanya tapi dia merepresinya dan tidak pernah memprosesnya sangat mungkin ketika kemudian dia juga memiliki anak dia akan melakukan hal yang sama pada anaknya di luar kehendak atau niat awalnya sendiri nah ini juga dalam skala yang lebih besar bisa diamati terjadi pada pada sebuah masyarakat misalnya dalam konteks pasca kolonial di sini ketika pengalaman kolonial dengan segala traumanya segala kerumitannya tidak diproses tapi sekedar direpresi kemudian dibungkus dalam narasi yang terlalu sederhana terlalu hitam putih maka yang sangat rawan terjadi adalah narasi yang sama drama yang sama itu yang terjadi di masa lalu itu direproduksi terus menerus dalam bentuk-bentuk baru tanpa disadari oleh pelaku-pelakunya jadi bisa dikatakan bahwa dalam arti tertentu kajian pasca kolonial mencoba untuk melakukan trauma healing semacam itu mencoba membongkar apa yang terjadi di masa lalu seperti apa relasi relasi dengan segala kerumitannya ambivalensinya untuk kemudian lebih mengenali bagaimana itu direproduksi di saat ini dan apa yang bisa dilakukan untuk mengkritik dan mengubah itu nah disitu yang berperan dalam menyampaikan kritik subversi resistensi semacam itu adalah baik karya kreatif maupun karya akademis jadi yang bisa disebut sebagai karya pasca kolonial itu ada yang berupa karya sastra seni rupa film performance berbagai macam karya kreatif dan juga karya teori tulisan teori kajian akademis nah semua itu dengan cara-caranya sendiri mencoba untuk mengkritik wacana kolonial kemudian mencoba untuk memahami menggambarkan bagaimana manusia terutama sekali manusia terjajah mengalami kolonialisme mengalami segala kompleksitasnya ya contoh misalnya karya pram tadi yang menggambarkan bagaimana seorang nyai itu mengalami mengalami posisinya betapa ambivalennya betapa ini bukan sekedar misalnya ya seorang perempuan lokal yang tertindas tapi ya situasinya sangat kompleks benci pada tuannya tuannya apa disayangi juga mendapat banyak hal juga jadi rumit nah dan kemudian juga karya-karya ini teori ini mencoba untuk memahami bagaimana manusia melawan dan menyiasati wacana kolonial ini atau kolonialisme ini sendiri nah dengan demikian kita juga harus melihat bahwa kajian pasca kolonial ini melakukan usaha sadar untuk berganti perspektif jadi untuk mempertimbangkan perspektif sang terjajah yang tadinya sering sekali diabaikan sama sekali jadi dengan mulai ditulis secara teoritis dalam bentuk kreatif pengalaman terjajah ini kan merupakan hal yang baru karena sebelumnya yang menulis tentang sang terjajah ini menulis tentang pengalaman kolonialnya biasanya penjajahnya jadi ini adalah usaha untuk berganti perspektif untuk mempersoalkan pengalaman dari perspektif sang terjajah bukan hanya dari perspektif penjajahnya sendiri jadi ya ada ada pergantian perspektif yang disengaja usaha untuk menyuarakan sesuatu sesuatu yang tadinya di dihilangkan menyuarakan perspektif yang tadinya didiamkan nah itu juga kemudian terjadi juga diantara manusia pasca kolonial sendiri disitu kemudian konsep subalternitas masuk itu akan kita lihat lebih jauh nanti misalnya diantara manusia di sebuah negara pasca kolonial tentu tetap ada yang lebih tertindas daripada yang lain ada minoritas ada yang tertindas karena miskin karena gendernya dan sebagainya dan lebih sulit lagi untuk bersuara dan disitu selalu ada usaha juga di kajian pasca kolonial bagaimana untuk menghadirkan perspektif mereka pengalaman mereka baik ini dulu pengantar dari saya dan ini sekitar sekedar info buku yang tersedia dalam bahasa Indonesia sejauh saya tahu dari pengantar pengantar kajian pasca kolonial ada dua ini dari Anya Lomba dan dari Lela Gandhi jadi silakan bagi yang merasa lebih nyaman membaca dalam bahasa Indonesia bisa mencari terjemahan terjemahan ini oke terima kasih nah ini malah bagaimana mengakhirinya saya kesulitan maaf di sini